Sejarah Kitab Taurat dan isi pokok ajarannya. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel. Taurat atau Torah berasal dari bahasa Ibrani, yakni Yarah. Sebagai kata kerja, Yarah dapat diartikan sebagai memberi pengajaran, mengajarkan, atau menunjukkan. Dalam konteks agama, Torah bisa bermakna ajaran atau perintah dari Tuhan. Kata Torah kemudian dipakai dalam arti yang lebih luas, yakni aturan tertulis maupun lisan. Dan akhirnya mencapup seluruh ajaran Yahudi. Kitab Taurat memang dikenal sebagai kitab suci umat Yahudi. Dalam Islam, Taurat termasuk salah satu kitab Allah yang wajib diimani dan termaktub dalam rukun iman. Yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Semua kitab tersebut lanjutnya berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran Tauhid. Yang berbeda hanya dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Isi pokok kitab Taurat tentang akidah atau Tauhid dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan istilah sepuluh perintah Tuhan. Berikut ini ulasan singkat mengenai sejarah kitab Taurat. Makna berisi kitab pokok ajarannya dan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa penerima kitab Taurat. Nabi Musa merupakan Nabi atau Rasul terpilih yang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk dan membebaskan Bani Israel yang berada dalam penindasan Raja Mesir, yakni Fir'aun. Fir'aun yang murka mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya yang menyeberangi laut merah. Atas izin Allah, laut merah terbelah. Usai Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke laut sehingga ia dan pengikutnya bisa lewat. Nabi Musa dan para pengikutnya berhasil menyeberangi laut merah dan selamat. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam karena laut merah yang tadinya terbelah kemudian kembali seperti sedia kalah. Setelah Fir'aun dan pasukannya tenggelam, Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai dan menyerahkan kaumnya untuk sementara kepada saudaranya, yakni Nabi Harun. Di Gunung Sinai, Nabi Musa berpuasa selama 30 hari, yang kemudian disempurnakan menjadi 40 hari. Pada momen inilah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, yakni Kitab Taurat sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Sejarah Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai atau Tursina, yaitu di Mesir, pada abad yang ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan selama 40 hari. Taurat memakai bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh Bani Israel atau kaum Yahudi untuk berkomunikasi sehari-hari. Percaya terhadap Kitab Suci Allah merupakan salah satu rukun iman dalam ajaran agama Islam. Maka, setiap orang yang beriman tentunya harus meyakini Kitab-Kitab Allah, termasuk Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 berfirman, Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa Kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kitab Suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa berisi hukum-hukum syariat dan kepercayaan yang benar. Melalui Quran Surat Al-Imran ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan Allah telah menurunkan Kitab kepadamu dengan sebenarnya, Membenarkan Kitab terdahulu daripadanya, Lagi menurunkan Taurat dan Injil. Makna dan isi pokok ajaran Taurat. Pokok ajaran Kitab Taurat berisi tentang akidah dan tauhid, Dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan istilah 10 perintah Tuhan, Atau 10 common means. Pokok-pokok ajaran Kitab Taurat atau 10 perintah Tuhan sebagai petunjuk bagi Bani Israel adalah sebagai berikut. Pertama, perintah meyakini keesahan Tuhan, yaitu Allah. Kedua, perintah untuk tidak menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah untuk mensucikan hari Sabtu dari kegiatan duniawi dan mengisi dengan aktivitas amal ibadah. Kelima, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Keenam, perintah atau larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, perintah atau larangan berbuat zina. Kedelapan, perintah atau larangan mencuri. Kesembilan, perintah atau larangan menjadi saksi palsu. Kesepuluh, perintah atau larangan mengambil hak orang lain. selamat menikmati. Terima kasih.